Allah, Ya 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 Allah. Majlis Rasulullah SAW menyelenggarakan event akbar tahunan dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal Jakarta pada Senin 10 Oktober 2022. Acara ini dihadiri ratusan ribu jemaah simpatisan Majlis Rasulullah dari berbagai daerah. Dihadiri juga oleh tokoh-tokoh ulama dari manca negara Seperti Hadromut, Malaysia, Singapura, dan para habaib dan kiai dari berbagai daerah di Indonesia Event Akbar ini sudah terselenggara sejak tampu kepemimpinan Masih dibawah kendali Almarhum Al-Habib Munzir Al-Musawa Selaku penggagas dan pendiri Majlis Rasulullah SAW Acara diawali dengan pembacaan yasin dan tahlil oleh Ustadz Afif Abdullah Dan dilanjutkan pembacaan maulid Adiyah Ulami Karya Guru Mulia Saidil Habib Umar bin Hafiz Oleh tim hadroh Majlis Rasulullah SAW Jakarta Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Ya Rasulullah salawatullah alaika Dilanjutkan ceramah agama oleh para masyayih yang hadir Diawali dengan sambutan selaku perwakilan keluarga sekaligus Dewan Syuruh Majlis Rasulullah SAW Al-Habib Nabil Al-Musawa menyampaikan bahwa Majlis Maulid sebagai wujud cinta kepada Nabi Muhammad SAW Sebagai mana juga kebanyakan orang di semua negara bergembira atas datangnya bulan Rabiul Awal Hari ini dan juga dari sejak kemarin 12 Rabiul Awal Seluruh dunia melaksanakan maulid Nabi SAW Di Qatar, di Yemen, di Palestina, di Mesir, di Eropa, di Amerika, di Malaysia, di Singapura, di berbagai negara Sampai ke Afrika itu orang melaksanakan maulid Nabi SAW Kenapa mereka melaksanakan maulid Nabi? Karena cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW Yang tidak cinta kepada Sayyidina Muhammad itu Iblis Berhala Pada saat lahirnya Sayyidina Muhammad berhala itu dikatakan berjatuhan dari Kaabah Iblis dikatakan marah luar biasa Sedih luar biasa Jadi kalau ada yang tidak suka dengan maulid Nabi itu berarti Wallahu'alam SAW Tim Nabawi TV juga berkesempatan menanyakan kepada Habib Nabil Al-Musawa Tujuan dalam penyelenggaraan maulid Akbar ini Sebagaimana diketahui majlis Rasulullah ini adalah majlis anak-anak muda Ya para pemuda Nah yang ingin kita ajak adalah menghadirkan orang-orang yang bisa menjadi tokoh teladan Salah satunya kita ingin menunjukkan kepada para pemuda Jangan patah semangat Jangan nunggu yang namanya iman itu kalau sudah tua Maka kami hadirkan tokoh-tokoh ulama-ulama yang masih muda-muda Salah satunya misalnya Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid Usianya di bawah saya Masuk usia dengan Habib Banamundira Alihi Rahmatullah Kemudian Ustaz Hasan, Saifur Rijal Di bawah lagi usianya Tapi walaupun usianya muda Tapi mereka berilmu Mereka beradab Mereka berakhlak Mereka menunjukkan bagaimana orang-orang yang mengikuti Sayyidina Muhammad Itu akan diangkat oleh Allah SWT Jadi keinginan kami majlis Rasulullah Dengan menghadirkan tokoh-tokoh dari berbagai negara ini yang ceramah Memberikan kesan kepada para anak muda ini Bahwa Islam itu tidak terbelakang Kalau kita ikut Sayyidina Muhammad Maka insya Allah Allah angkat di dunia dan di akhirat Dilanjutkan ceramah agama oleh tiga ulama dari negeri jiran Ceramah pertama disampaikan oleh Al-Habib Nail bin Tahir Beliau adalah pengasuh sekaligus perwakilan Majlis Rasulullah SAW Cabang Malaysia Dan kata Allah Dan jangan pula engkau Mengikuti orang-orang yang kami telah melalaikan hatinya Untuk ingat kepada Allah SWT Yang kehidupannya hanya sebatas Nak memuaskan hawa nafsu syahwatnya Kehidupannya sia-sia Kehidupannya tidak mempunyai apa-apa makna Lalu ceramah kedua disampaikan oleh Al-Ustaz Hasan Saifur Rizal Beliau adalah pengasuh sekaligus perwakilan Majlis Rasulullah SAW Cabang Singapura Tadkala Allah membangkitkan kita Di padang mahsyar yang Allah akan meminta pertanggungjawapan Daripada apa yang kita laksanakan Sewaktu kita hidup di muka bumi Allah SWT Kelak turun bantuan syafaat Sayyidina Muhammad SAW Setiap dari kita Fulan bin Fulan Fulanah binti Fulan Dan terakhir adalah cerama agama Dari Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid Beliau adalah pengasuh dan pembina Majlis Darul Murtaza Malaysia Dan beliau juga adalah angkatan pertama Dari santri-santri guru mulia Saidil Habib Umar bin Hafiz Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid Dalam ceramahnya menekankan Pentingnya kita mengetahui sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW Sebagai implementasi dalam kehidupan kita saat ini Antum hadhi minal umam Wa ana hadhukum minal anbiya Kamu adalah peruntukan Yang Allah jadikan untuk aku Dan aku adalah Hadiah dan pemberian Yang dijadikan oleh Allah Untuk kamu Mengimplementasikan Taulah dan baginda Rasulullah Akan dimulai dengan mengenalkan Diri dengan Rasulullah SAW Membaca sirahnya Kemudian Kitab yang mungkin boleh dijadikan satu Cadangan Syama'il Muhammadiyah Akan dijelaskan Bagaimana akhlak Nabi Bagaimana cara hidup Nabi Jadi tak kenal maka tak sayang Tak kenal maka tak boleh mengikut Jadi kenal dulu dengan Nabi Melalui sirah Nabi Akan jatuh cinta pada Nabi Kalau jatuh cinta Nabi Insya Allah akan ikut Nabi Munculnya kebencian disebabkan oleh kerana Lemahnya penyebaran kecintaan Munculnya hal yang tidak baik Karena kurangnya usaha menyebarkan yang baik Batil tidak akan kelihatan Kecuali hak yang tersembunyi Tapi kalau haknya kelihatan Batilnya akan hilang Allah berfirman Katakan Allah Rasulullah Muhammad Datang kebenaran Maka kebetulan akan hilang Kita punya usaha adalah Memunculkan kebenaran Timbulkan dan tonjolkan Akhlak Nabi Daripada segala aktivitas Keseharian kita Kepakaran dalam bidang media sosial Untuk zaman ini Adalah melupakan platform Yang paling berpengaruh Untuk kita menyebarkan sesuatu Tergantung apa yang disebarkan Kalau yang menguasai media ini Untuk menyebarkan hal yang buruk Akan tersebarlah keburukan Sebaliknya pun juga sama Kalau kita bersaing Dengan orang-orang yang menyebarkan Hal-hal yang tidak baik Dan kita bersaing untuk menyebarkan yang baik Insya Allah Dengan izin Allah SWT Yang baik justru akan mengalahkannya tidak baik Nabawi TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Al-hal-hala Al-hala Al-hala Al-hala